Aktris Wulan Guritno mengajukan gugatan perdata terhadap mantan kekasihnya, Sabdiagra Ahesa atau Sabda Ahesa, terkait dana talangan untuk merenovasi rumah. Gugatan itu terdaftar dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri, PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 5 PDTGS 2024 PN Jakarta Sel. Sabda Ahesa terdaftar sebagai tergugat. Perkara itu juga dibenarkan oleh Juyamto selaku Humas PN Jakarta Selatan, aktris Wulan Guritno menggugat Sabda Ahesa perihal dana pinjaman yang diberikan kepada pacar berondongnya itu dulu. Dana itu disebut digunakan untuk merenovasi rumah Sabda yang berada di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam gugatannya, Wulan Guritno menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah agar Sabda Ahesa sebagai tergugat wajib mengembalikan dana talangan terkait rumah yang terletak di kawasan Pejaten Barat itu, Sabdiagra Ahesa itu merupakan seorang atlet basket profesional yang lahir pada 1996. Ia merupakan anak laki-laki kedua dari SISNS, mendiang penyiar radio sekaligus salah satu pendiri Partai Demokrat, Sabda Ahesa dan Wulan Guritno sempat menjalin kasih pada 2022. Hubungan Sabda dengan Wulan Guritno menjadi sorotan lantaran keduanya terpaut usia yang cukup jauh, sekitar 15 tahun, Wulan dan Sabda pun tampak suportif terkait karir dan kehidupan satu sama lain. Hubungan keduanya bahkan disebut sudah mengantongi restu dari orang tua Sabda Ahesa. Namun, hubungan itu diduga sudah kandas pada 2023 setelah keduanya pacaran selama satu tahun, sejak sekitar bulan Juli 2023, foto-foto Wulan Guritno menghilang dari profil Instagram Sabda Ahesa. Begitu pula dengan Wulan Guritno yang tampak sudah menghapus foto-foto kebersamaannya dengan Sabda. Terima kasih telah menonton!